Dubai Dubai dikenal sebagai kota emas dan sukanya wisata para sultan Dubai adalah nama kota sekaligus nama salah satu dari tujuh negara bagian dari Uni Emirat Arab 50 tahun yang lalu tak ada yang membayangkan kota metropolis yang luar biasa itu hanya sebuah gurun pasir selama ratusan tahun penduduknya menetap di sebuah pemukiman kecil di tepian sungai menyambung hidup menjadi nelayan dan penyelam mutiara Dubai telah dipimpin oleh dinasti Al Maktum sejak tahun 1933 titik balik Dubai terjadi tahun 1950-an saat minyak pertama kali ditemukan telah mengubah wajah Dubai saat ini dimana pemimpin mereka Sheikh Rashid bin Said Al Maktum memulai perkembangan Dubai mengubah kota dari klaser hunian kecil di tepi sungai menjadi kota pelabuhan modern dan pusat perdagangan Sheikh Rashid bin Said Al Maktum adalah seorang bangsawan politikus dan salah satu pendiri Uni Emirat Arab Pada tanggal 2 Desember 1971 Dubai bersama Abu Dhabi dan lima emirat lainnya membentuk Uni Emirat Arab Abu Dhabi adalah ibu kota negara ini sementara Dubai menjadi kota yang paling padat Sheikh Rashid bin Said Al Maktum adalah wakil presiden dan perdana menteri kedua dari Uni Emirat Arab dan sekaligus emir dari Emirat Dubai Ia memerintah Emirat selama 32 tahun sejak 1958 hingga meninggal pada tahun 1990 Sheikh Rashid memulai mengembangkan infrastruktur untuk mendukung Dubai menjadi pusat perdagangan terkemuka diantaranya pelabuhan Rashid pelabuhan Jabal Ali dok kapal Dubai pelebaran sungai dan Dubai World Trade Center adalah beberapa proyek besar yang diselesaikan saat itu dimana pelabuhan Jabal Ali adalah pelabuhan tersigup ke-9 di dunia dan pelabuhan terluas dan terbesar yang dibuat manusia Dubai tak berbuas diri dengan minyak ambisi Sheikh Rashid adalah menjadikan Dubai kota perdagangan industri dan tujuan wisata kelas dunia pemimpin yang visioner itu sadar suatu hari minyak akan habis dia mengatakan kakek saya mengendari unta ayah saya mengendari unta saya mengendari Mercedes putra saya mengendari Land Rover cucu saya akan mengendari Land Rover tapi diri saya akan mengendari unta Ujar Sheikh Rashid mengatakan pada orang-orang bahwa minyak tidak abadi pada masa kepimpinan anaknya yaitu Maktum bin Rashid Al Maktum pada tahun 1994 dibangun Burj Al Arab gedung setinggi 321 meter di pulau buatan Teluk Persia Burj Al Arab disebut sebagai hotel paling mewah di dunia namun Dubai tak puas dengan itu pada tahun 2004 dibangunlah sebuah gedung pencakar langit paling tinggi di dunia cuma butuh waktu 5 tahun untuk merampungkannya inilah Burj Khalifa gedung setinggi 828 meter dan memiliki 160 lantai dirismikan pembukaannya pada 4 Januari 2010 Burj Khalifa menggunakan lift dengan kecepatan 60 km per jam kecepatan ini merupakan yang tercepat di dunia kata tidak mungkin tidak ada di dalam kamus di Dubai kata Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktum penguasa Dubai saat ini anak dari Sheikh Rashid dan dia benar-benar membuktikannya Pada tahun 1991 Dubai hanya punya satu gedung pencakar langit kini tak kurang ada 400 gedung tinggi menjulang di Dubai selain gedung-gedung yang tinggi Dubai juga mempunyai pulau buatan yaitu Palm Israel kepulauan ini menjadi proyek reklamasi tanah terbesar di dunia dan merupakan kepulauan buatan terbesar di dunia Palm Israel adalah semenanjung buatan yang dibangun dari pasir yang dikeruk dari dasar teluk Persia Meskipun ekonomi Dubai dibangun dengan latar belakang industri minyak pendapatan dari minyak dan gas alam saat ini hanya menyumbang kurang dari 6% pendapatan Emirat itu Cadangan minyak Dubai telah berkurang drastis dan diperkirakan kosong selama 20 tahun mendatang Pendapatan Emirat berasal dari perdagangan real estate, pelayanan keuangan, dan wisata Dubai telah menarik perhatian dunia melalui proyek real estate yang inovatif Masyarakat Dubai terdiri dari banyak etnis dan latar belakang Penduduk asli Emirat hanya 20% sisanya adalah mereka yang memilih Dubai sebagai tempat tinggal dan mencari nafkah Menurut sensus tahun 2018 penduduk Dubai sejumlah sekitar 3,1 juta orang Semua itu membentuk Dubai menjadi kota yang multikultural dan penuh toleransi Banyak orang tertarik untuk datang dan berinvestasi karena situasi keamanan yang kondusif Saat ini kepimpinan Dubai dipegang oleh anak dari Sheikh Rashid yaitu Muhammad bin Rashid Al Maktoum Juga sebagai Perdana Menteri Ketiga Negara Uni Emirat Arab dan Wakil Presiden Uni Emirat Arab Itulah ulasan singkat tentang Dubai Uni Emirat Arab